Pemubaran kerumunan di Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai protes pemilik warung. Mereka, para pemilik warung ini kesal karena takut dengan kedatangan petugas, pengunjung akhirnya meninggalkan warung walau belum membayar pesanan. Pemilik warung ini memprotes kedatangan polisi yang membuarkan kerumunan di Taman Jajan di kawasan panggedangan Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu Sore. Protes dilayangkan lantaran sejumlah pengunjung meninggalkan makanan dan minuman pesanannya yang belum dibayar. Pedagang mengaku keberatan karena pengunjung tidak diberi waktu menyelesaikan pembayaran. Pemilik yang bayar belum? Belum. Pesan bayar kan, dikirim, baru duit. Kalau kita minta duit dulu kan gak ya, Tisbong. Terus maunya bapaknya apa nih? Dan maunya saya ya, saya minta pertanggung jawaban kayak gini gimana. Kalau sudah dibuka, orang udah pesan, di tegur-tegur pergi. Ini sudah sering begini. Satgas COVID-19 Polsek Pagedangan akhirnya bertanggung jawab dan membayar semua pesanan yang ditinggalkan pengunjung. Sementara dini hari tadi, tujuh warung makan di Pulau Gadung, Jakarta Timur dikenakan sanksi teguran tertulis oleh Satuan Polisi Pamongkeraja Kecamatan Pulau Gadung. Warga yang kedapatan masih melayani pembeli makan di tempat di atas pukul 00 dini hari, diminta untuk menutup tempat asalannya. Kepala Satpol PP Kecamatan Pulau Gadung, Andik Sukaryanto, menyebut petugas akan memberikan tindakan tegas apabila para pedagang yang masih nekat melanggar aturan PPKM level 3. Batasan berjualan di malam hari kembali diberatukan selama perpanjangan kegiatan masyarakat PPKM Jawa-Bali selama sepekan, yakni 15 Februari hingga hari ini, 21 Februari 2022. Tim Liputan, CNN Indonesia